Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari APPM mengucapkan selamat datang mahasiswa baru Universitas Riau Calon pemimpin masa depan Semoga Anda betah kuliah di Universitas Riau Betah disini bukan berarti berlama-lama Betah disini adalah Anda yakin Kuliah di Universitas Riau akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam bidang Sesuai dengan tuntutan ilmu yang Anda pilih Kami dari APPM sangat mengharapkan Kalian itu bisa selesai tepat waktu Bukan pada waktu yang tepat Semakin cepat Anda selesai Semakin pendek pendidikan orang tua Semakin cepat Anda selesai Semakin membuka peluang Anda untuk meraih kesempatan yang lebih baik Selamat melaksanakan kewajiban Anda kuliah di Universitas Riau Selama Anda kuliah di Universitas Riau Nanti Anda akan berurusan suatu saat pada semester 5 Dengan lembaga penelitian dan pengambilan kepada masyarakat Atau LBPM dalam urusan kuliah kerja nyata Atau disebut KUKERTA Mata kuliah KUKERTA adalah mata kuliah wajib Universitas Riau Yang wajib diambil setiap mahasiswa Universitas Riau KUKERTA merupakan bentuk pengabdian pelaksanaan Tridharma Pukulan Tinggi bagi mahasiswa Yang akan diimplementasikan di daerah atau di pedesaan Sesuai dengan bidang demo pendah masing-masing Selamat meraih kesuksesan di Universitas Riau Unri jantung hati masyarakat Riau Lembaga penelitian dan pengambilan kepada masyarakat Universitas Riau Yang disebut dengan LPPM Universitas Riau Merupakan LPPM yang sudah statusnya mandiri Alhamdulillah kemandirian ini diperoleh sejak 2016 yang lalu Berkat kerjasama dengan semua unsur akademika di lingkungan Universitas Riau Status mandiri diperoleh dari kinerja yang dinilai oleh KM Dikti Dari hasil riset kawan-kawan pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi Jadi dengan kerjasama ini dengan status mandiri Tentu ini merupakan prestisi atau kebanggaan dalam Universitas Riau Terima kasih telah menonton Kegiatan yang dilakukan oleh LPPM sebenarnya akan merupakan pelaksanaan tridharma pura yang tinggi Yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian Sementara pengajaran sudah dilaksanakan di fakultas Penelitian dilakukan di LPPM termasuk pengabdian Hasil dari hasil riset itu hilirisasinya itu pengabdian Bagi yang bermanfaat untuk masyarakat dilakukan pengabdian kepada masyarakat Yang bermanfaat di dalam proses pembelajaran diimplementasikan di kelas Jadi kita berharap dengan berkembangnya riset di lingkungan Universitas Riau Akan dapat memicu pengembangan pengkayaan pengajaran di kelas Terutama untuk bagi mahasiswa Jadi dosen-dosen yang melakukan riset itu tentu saja Dia akan melakukan pengajaran yang lebih mantap Dengan materi yang lebih kaya lagi Sehingga ada pembaharuan materi kuliah di ruang kelas Jadi pembelajaran itu adalah implementasi dari hasil riset Pengabdian itu merupakan hilirisasi dari hasil riset Dari hasil riset itu tentu tidak kalah pentingnya Perlu disosialisasikan atau disampaikan ke masyarakat Melalui publikasi Baik melalui jurnal maupun melalui artikel Atau seminar-sepinar tingkat nasional maupun internasional Sehingga orang tahu dari hasil-hasil riset itu Makanya bagi dosen-dosen yang melakukan hal seperti itu Yang melakukan seminar Kita juga kita nilai Kita berikan juga penghargaan untuk kawan-kawan Sehingga motivasi untuk melakukan riset Dan ikut seminar maupun melalui jurnal internasional itu Lebih termotivasi lagi Terima kasih telah menonton!